Banyak terjadi di masyarakat kita tentang pemahaman ketika Baitul Maqdis telah kembali kepada tangan kaum muslimin. Kemudian sebentar lagi akan terjadi kiamat. Sebuah hal yang dikatakan ketika Nabi SAW kurang dari Perang Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW masuk tenda dan Bila mengatakan bahwa hitunglah tanda-tanda kiamat. Pertama mauti, pertama adalah kematianku. Kemudian yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis, yaitu terbebasnya Baitul Maqdis. Maka ini jadikan dasar di masyarakat kita bahwa ketika Baitul Maqdis sudah merdeka, sudah kembali kepada tangan kaum muslimin, maka kiamat akan terjadi. Tetapi bagi kita bahwa kiamat itu ada di ilmunya Allah SWT. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Kita hanya bisa mendengarkan dari Rasulullah SAW tentang tanda-tandanya. Inilah kenapa masyarakat kita banyak yang mengatakan bahwa kiamat akan datang ketika Baitul Maqdis telah kembali kepada tangan kaum muslimin. Wallahu alamishwab. Terima kasih telah menonton!